Oke, kita lanjut ke video ke-6 Disini bahas tentang tekanan, aliran, dan resistensi atau tahanan Oke, tekanan, blood pressure Tekanan itu adalah tekanan per area Ya, jadi teori yang gue pahami sampai sekarang itu Kalau misalnya tekanan itu terjadi Dikarenakan dia menekan permukaan pembuluh darah Nah, jadi ketika kita bayangin misalkan di balon ya Balon itu kalau misalnya makin kita tiup, makin kita tiup itu Tekanan itu kan dia akan keluar, ke sisi keluar Dimana dia akan makin membesar Nah, tekanannya itu adalah semakin besar yang kita tiup itu Tekanan balik dari luar ke dalamnya itu adalah tekanannya itu Jadi kalau semakin besar tekanannya itu Banyak flow-nya, banyak volume-nya itu tekanannya juga makin meningkat Tinggalkan dia akan menekan dinim pembuluh darahnya itu Nah, kalau aliran itu kan berarti yang ngalir berarti volume Per waktu Ya kan, ngalir volume Volume per waktu Berarti mili per detik berapa Itu kan aliran Misalkan aliran air pada keran itu 50 mili per detik Nah, itu aliran kita anggap aja kayak gitu Jadi kayak air Kalau fisika itu kan berarti 50 mili per detik Atau per jam atau per menit Nah, kalau blood flow itu kan berarti alirannya itu per detik per waktu gitu Konsepnya kayak gitu Nah, kalau velocity darah Dia itu jarak per waktu Kalau misalnya blood flow dia volume per waktu Kalau ini dia velocity itu jarak per waktu Misalkan kayak perpindahan ya jatuhnya Berarti kayak di sisi satu ini Dari titik A ke B-nya itu Dia dengan jarak segitu berapa lama Itu juga ditentuin dari alirannya Kalau makin lambat kan berarti Velocity-nya itu makin Makin kecil Dikarenakan waktunya itu makin tinggi pada jarak yang tertentu Kan, kalau resisten itu berarti Kalau fase konstitusi resistennya meningkat Kalau fase dilatasi ya Tahanannya makin kecil Gitu Nah, kalau yang ini ada MAP Min arterial pressure Nah, kalau untuk sampai catatan ini Yang gue pahami berarti P sama dengan Ki kali R Berarti tekanan itu sama dengan Blood flow atau aliran Ki Dikalikan dengan resistennya Nah, ini yang gue maksud dengan Penjelasan awalnya tadi Ketika volumenya Kita pakai itu kan aliran Berarti kan volume per Per waktu Dikalikan dengan resistennya Berarti kalau misalkan resistensinya itu tinggi Resistennya tinggi Resistennya misalnya diameternya itu 30 Diameternya itu 30 Dengan alirannya itu 50 Berarti dibandingkan dengan Diameternya 50 Alirannya 50 itu Tekanannya awal lebih tinggi yang Lebih sempitnya tadi Dibandingkan yang Yang 50 Diameter sama 50 Blood flownya Jadi kalau tekanan itu Tergantung dari Volumenya itu Aliran darah Dengan resistensi Pada pembuluh darahnya itu Nah, kalau MAP atau Min arterial pressure itu Dia Ini Ini itu Udah rumus yang disederhanakan Jadi dia MAP itu dari Sepertiga Sistolic blood pressure Ditambah 2 per 3 dari Diastolic blood pressure Udah dijumlain Jangan kalau misalnya kita Untuk dapetin Pulse atau nadinya itu Dari Sistolic Tekanannya sistolic Kita kurangin dari Diastolic Itu setelah gue Kayak sekitar 40 Gitu yang normal Jadi kayak misalnya 120 per 80 Gitu Nah, kalau misalnya Kurang dari situ Makin Dekat gitu Dia Kayak Kelayanan gitu Nah, jadi kalau MAP itu dia Sepertiga Sistolic Ditambah 2 per 3 diastol Kalau misalnya Untuk pulse pressure Tekanan nadinya itu Dia Sistolic Kurangin diastolic Gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!